PEMBICARA 1 Tidak hanya itu, mengenai alasan perceraian kliennya, lantaran tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka. Ia pun membantah kabar adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Niki dan Liza. Terima kasih ini merupakan sidang ketiga dengan agenda yang sama yaitu baru pemanggilan para pihak. Belum masuk ke mediasi, belum masuk ke materi pokok perkara. Mohon maaf hari ini Pak Niki kenapa tidak bisa hadir, karena dia tidak mendapat izin untuk keluar dari tempat syuting. Kedua pihak sudah melakukan, menandatangi perjanjian perceraian. Yang sudah dimawar merking di notaris. Jadi sudah sepakat untuk bercerai. Terus kemudian tidak ada pembicaraan mengenai harta konogini. Mereka tidak terlalu terbuka mengenai apa persoalannya, tapi ini lebih cenderung kemenangkan cek-cok rumah tangga yang tidak bisa didamaikan. Kira-kira intinya itu, tidak ada orang ketiga. Teri juga menambahkan, dalam materi kegugatan cerai, Niki maupun Liza tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak. Meski saat ini anak berada di bawah pengasuhan Niki, namun diakuisang kuasa hukum, anak tercinta mereka akan diasuh secara bersama-sama. Sudah 4 bulan terakhir, Niki sudah tidak tinggal di rumah mereka, Niki dengan anaknya. Kaitannya dengan pengadilan, kedua pihak, baik Niki maupun Liza, itu tidak meminta untuk menunjukkan hak asuh. Keduanya bersepakat untuk menjaga anak bersama-sama. Jadi tidak masuk dalam kegugatan. Terima kasih.